selamat menikmati pelajaran 2 tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya mengenal Allah SWT melalui Asma'ul Husna Asma'ul Husna terdiri atas 2 kata yaitu Asma yang berarti nama-nama dan Husna yang artinya baik atau indah Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah SWT jumlah Asma'ul Husna ada 99 membelajari Asma'ul Husna artinya belajar mengenal Allah SWT lebih dekat kita dianjurkan untuk senantiasa menyebutnya dengan zikir dan doa dalam semester 1 ini akan kita bahas 4 Asma'ul Husna yang pertama Al-Mumid yang kedua Al-Hayu yang ketiga Al-Quyum dan yang keempat Al-Ahad anak-anak mari kita bahas tentang Al-Mumid Al-Mumid artinya yang mahal mematikan firman Allah dalam Quran Surat Al-Waqimah ayat 60 yang artinya kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah dari ayat di atas bisa kita ketahui bahwa kehidupan di dunia hanya sementara banyak cara yang bisa Allah SWT perbuat untuk mematikan makhluknya jika waktunya telah tiba kita harus selalu ingat kepada Allah dan tidak perlu takut terhadap kematian karena kita tidak bisa lari dari kematian contoh perilaku yang mencerminkan Asma'ul Husna Al-Mumid adalah rajin sholat rajin baca Al-Quran hormat dan patuh pada orang tua hormat dan patuh pada guru dan rajin belajar selanjutnya adalah Al-Hayu Al-Hayu artinya yang maha hidup bahwa Allah SWT hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya Allah akan terus mengawasi setiap makhluk ciptaannya dan telah memberikan nafas kehidupan serta anugerah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya di dalam surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang hidup yang tidak mati dan bertaspillah dengan memucinya dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya contoh perilaku yang mencerminkan Asma'ul Husna Al-Hayu adalah makan dan minum secara teratur dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain contohnya adalah sedekah anak-anak kita lanjutkan Asma'ul Husna selanjutnya yaitu Al-Qayyum Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar hidup tidak tergantung orang lain dalam segala situasi dan kondisi Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain dia yang terus-menerus mengurus makhluknya sedangkan contoh perilaku yang mencerminkan Asma'ul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari adalah merapikan tempat tidur sendiri Asma'ul Husna yang terakhir adalah Al-Hat arti Al-Hat adalah Maha Esa karena tidak terdiri dari atas bagian-bagian dan tidak berbilang Esa dalam sifatnya karena tidak sama dengan makhluknya dan tidak ada sekutu baginya Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak berputera dan tidak diputrakan dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya sedangkan contoh perilaku yang mencerminkan Asma'ul Husna Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari adalah mengerjakan PR sendiri dan merapikan buku pelajaran sendiri untuk materi kali ini Bu Nana cukupkan sekian sebelum Bu Nana akhiri Bu Nana ingatkan pada anak-anak untuk menjaga amalia sehari-hari misalnya sholat tepat pada waktunya melaksanakan sholat duha zikir pagi dan petang membaca Al-Quran menambah hafalan dan jangan lupa membantu orang tua Bu Nana akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh